Program Kotaku atau Kota Tanpa Kumu ini adalah program Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya yang dimana program ini dilakukan di tiga lokasi yakni di Kabupaten Jayapura, tepatnya di RW 08 Kelurahan Hinekombe, Pasar Lama Sentani dan RW 06 Kampung Sere dimana peninjauan dilakukan dengan cara berjalan santai bersama rombongan bupati dan pejabat pembuah komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Papua sekaligus akan dilakukan penandatanganan berita acara serat terima barang milik negara terlihat antusias daripada warga yang berada di sana dalam menyambut rombongan dan tampak kebahagiaan di wajah para warga karena daerah tempat mereka tinggal kini telah rapi dan bersih PPK Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Papua menyampaikan rasa syukurnya karena pengerjaan program Kotaku yang terfokus di beberapa kabupaten salah satunya di Kabupaten Jayapura di Kelurahan Hinekombe dan Kampung Sere ini dapat selesai dengan hasil yang cukup bagus salah satu platform program ini adalah kolaborasi jadi melibatkan unsur masyarakat dengan kolaborasi dengan Pemda, Kepala Tata Provinsi, Kepala Tata Pusat dengan metode pelaksanaan berbasis masyarakat jadi istilahnya dari oleh dan untuk masyarakat dalam pelaksanaannya dari Provinsi mengapakan pendampingan terhadap penyediaan fasilitator pendamping lewat USP juga sebagai pendamping untuk membentuk BKM sampai kepada KSM, BKM itu Badan Pusat dan Masyarakat KSM adalah kelompok suara yang disarakan mereka diajarin untuk bagaimana merencanakan kemudian mengelola keuangan, mengelola kegiatan secara langsung kemudian sampai kepada pendidikan kelompok manfaat meliharaan nah diharapkan kelompok manfaat meliharaan ini juga bisa membantu untuk melihara seluruh infrastruktur yang kita bangun terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan nanti untuk SERE tadi saya sampaikan kami meminta kepada Bupati untuk bisa ditematikan menjadi salah satu kampung destinasi kampung destinasi wisata karena ada potensi jembatan ini yang artinya mungkin akan kita seberikan untuk menjadi anggota oleh sebab itu Bupati Jayapura mengapresiasi program Kotaku ini karena dapat memberikan inspirasi dan dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan di tengah-tengah masyarakat untuk dapat mencintai tempat tinggalnya dan sekaligus mencairkan perbedaan di antara masyarakat Mereka bisa sama-sama berbuka cita menata kawasannya tapi kita bangun kesadaran masyarakat untuk mencintai tempat tinggalnya dan nata itu bersih dan semua bisa bekerjasama tidak ada individualisme yang dibangun di dalam kota tetapi ada rasa kebersamaan, rasa solidaritas, rasa kekeluargaan ini juga bisa menegurkan, mencairkan perbedaan-perbedaan yang ada ini kan dari segala suku bangsa ya masyarakat di Papua dari mana saja tetapi juga masyarakat dari mana saja yang ada hidup bersama-sama di dalam kota ini ini satu cara untuk bagaimana membangun persaudara dengan dilakukannya program ini bisa meningkatkan kepedulian masyarakat akan lingkungan di mana mereka tinggal dan dapat menjaga fasilitas yang telah diberikan demi kenyamanan masyarakat karena program ini sendiri bermoto dari dan untuk masyarakat dari kota Jayapura, Papua Firman Iksan, Jaya TV, mengabarkan